Hai kembali lagi dengan saya Sakti Sitindawan Pendidikan TAP merupakan seni tersendiri daripada ketika kita mendirikan tenda Karena TAP sendiri mempunyai kelebihan bisa kita dirikan dimana saja di tempat camp yang kita suka Tetapi feedback baliknya adalah kita membutuhkan skill khusus daripada kita mendirikan tenda yang sudah jadi Dan itu merupakan seni tersendiri Banyak teknik dan banyak bentuk ketika kita mendirikan TAP tersebut Tetapi yang paling umum ketika kita mendirikan TAP yang digunakan para pendaki adalah model huruf A atau model segitiga Bagaimana cara mendirikannya? Sebenarnya fungsi TAP sendiri harus memenuhi dua dasar Yaitu memberikan alas terhadap tanah dan sleeping bag tubuh kita Yang kedua memberikan fungsi atap itu sendiri memberikan perlindungan terhadap cuaca Ya perlindungan terhadap cuaca yaitu menggunakan atap dan perhidupan dari tanah sendiri terhadap tubuh kita Yaitu fungsi lantai itu sendiri Bentuk A atau segitiga ini sudah memenuhi dua fungsi dasar tersebut Mendirikan TAP dengan huruf A atau segitiga ini ada dua cara Yang pertama adalah diikatkan kepada dua batang pohon Kita cari dua batang pohon yang saling berdekatan Lalu kita ikitkan ujung TAP tersebut ke pohon tersebut Nah mengikat tali ke pohon tersebut jangan menggunakan simpul mati Bagaimana kita bisa mengikat tali tersebut terhadap pohon ini tapi tidak simpul mati? Ada simpul khusus yang akan saya bahas di video yang lain Jadi kita harus ketika mengikat tapi tidak simpul mati Lalu ketika sudah kita ikat jangan lupa kita pasak ujung empat depan belakang sehingga kuat di tanah Jadi ketika ada angin itu tidak gampang goyang Jadi intinya adalah bangun model segitiga pasak dan ikatkan di pohon Bagaimana kalau tidak ada pohon di tempat kantita? Ini adalah tips kedua yang sangat berulang Yaitu mendirikan TAP menggunakan Tracking Pole Ya buat Tracking Pole kita gunakan sebagai pengganti batang pohon tersebut Tracking Pole kita dirikan di TAP tersebut Kita ikat baru taruh tali kita pasak Demikian di ujung satu lagi ikat taruh pasak Seperti biasa pasak di empat ujungnya ini Nah ketika kalian sudah pasak di empat ujung ini Dengan di Tracking Pole ini itu sudah cukup sebagai pengganti batang pohon tersebut Ini adalah salah satu teknik favorit bentuk yang digunakan para pendaki Banyak bentuk-bentuk yang lain kita akan bahas juga di video yang lain Sekian video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya